Hai assalamualaikum sang purasun salam khas Bogor wilu jeng sungguh my channel nah teman-teman sahabat-sahabat dan semuanya dan di video kali ini aku mau membuat inverter lagi saya kemarin cuman bedanya kemarin kan cuma apa cuma memakai satu transistor saja dan sekarang aku mau memakai ini Wini tuh MOSFET IRF Z44N sebagai penguatnya dan sekarang mau memakai apa yang rangkaian flip-flops dari sebagai apa ya sebagai pembangkit gelombang aslinya dengan menggunakan transistor 2N22 nah 2N22 ya cuma tapi tetap tetap sama aja pemakai trafo 1 ampere eh 1 ampere 5 ampere tapi kalian juga bisa kok menggunakan apa 1 ampere sampai 5 ampere juga bisa yang penting nanti apa yang pentingnya jenisnya ct gitu ya ctk buah step-up itu menaikkan tegangan dan ingat ya teman-teman aku ini buat buat apa buat tidak buat untuk menghidupkan motor listrik gitu ya kenapa karena ada gelombang yang dihasilkan gelombang-gelombang listrik ini yang dihasilkannya bukan gelombang sinus sedangkan kalau misalkan kalau misalkan motor listrik itu dia membutuhkan gelombang listriknya gelombang sinus tapi ini hanya gelombang square ya kotak-kotak mungkin itu saja penjelasannya langsung langsung saja kita rakit kita rakit oke let's go nah pertama aku mau memasang ini dulu maspet bagi penguatnya nih maspet itu ada tiga kaki ya yang pertama itu kaki ini yang yang ini pakai source-nya source-nya ya terus yang ini drain dan ini get-nya get-get karena ini kan ada dua nih ada dua terus short 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 main source-nya itu harus digabung jadi kita masalah seperti ini nah dibalik gini ya kasih kita sekarang pasang yang di sini di 12 volt di 12 volt ya Kenapa karena kan supaya gitu kan dari 12 volt kalau misalkan 24 volt yang harus ke 24 volt lagi tapi kan trapo di sini nggak ada yang 24 volt adanya 12 volt 25 volt jadi aku mau pakai yang 12 volt aja pertama pasang kita balik gini nah selanjutnya mungkin aja nah spek kelihatan nah gini temen-temen ya dibalik gini terus yang satunya lagi karena ini source ini juga nah gitu jadi gitu ya ketemu timah dulu udah nah kasih ya Sekarang kita source tapi source-nya ini seperti ini temen-temen tuh ya ini disolder lagi oke sekarang udah jadi ini penguatnya dan sekarang kita akan membuat rangkaian VVLOG nya sebagai apa sebagai gelombang bangkit gelombang AC langsung di sini juga sama ada tiga kaki yang pertama ini kaki kolektor yang kaki basis dan yang setelah ini kaki emitter nah kaki emitter ini juga harus digabung karena gimana dibalik juga ya gini nah gini ya itu dibalik gini tuh dibalik oke langsung saja kita solder nah gini lah dia kalau sudah disatukan kayak gini nih gimana aja nah sekarang kaki basisnya kita kasih resistor sebesar 150 kilo ohm nah nah gini ya nah gini ya nah gini ya nah gini ya setelah kaki basis semuanya disolder gitu ya nih dua-duanya disolder terus resistor yang ini ujungnya kita gabung gabung ya temen-temen gabung nah gabungin nah gabungin kita solder lagi nah gini lah nah gini temen-temen nah sekarang hingga kaki kolektornya kaki kolektornya itu kita kasih resistor sebesar 1 kilo ohm ini satu kilo ohm dua bilanya satu kilo ohm kenapa aku mau buat lagi karena inventor yang kemarin aku buat itu ternyata cuma bisa menyalakan satu boi LED doang gak bisa dua tau apa terus buatnya yang kecil yang kecil juga yang bisa dinyalakan makanya itu aku sekarang mau bikin inverter yang insya Allah dan mudah-mudahan dia kuat menghidupkan elektronik yang lainnya yang lebih besar di LED pokoknya gitu ya oke sekarang yang satu lagi juga sama kolektor mendapatkan yang sama resistor 4 kilo oke nah setelah gini tuh ya ini kan misah-misah gini ya tuh sekarang kita gabung jadi satu disini gabung ya oke solder lagi oke 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 satu nya lagi juga sama di babung ada lagi dan lagi nah seperti ini jadinya temen-temen itu ya tuh digabung semua dan menyatu nah kalian dia misal kaki emitter kita tekuk aja kenapa ya supaya lebih gampang gitu ya atau enggak supaya enggak terhubung itu nih nih sip yang sekarang kita pasang ini habisannya kapasitor non-par nih bapin 104 ya tuh 104 k atau 100 Nano 100 Nano kita pasangnya itu silang-silangnya temen-temen lagi nih silangnya misalkan ini kaki-kaki kolektor dan pak dan sambungkan ke kaki basis ini kolektor yang ini tersembang basis yang ini Oke langsung saja kerasa ada Oh ya temen-temen jika apa jika ini ada kesalahan apa gitu ya aku juga karena kenapa aku juga masih belajar siapa tahu temen-temen bisa bisa Oh saling-temen sharing-sharing gitulah ya silahkan komen aja siapa tahu aku juga bisa termotivasi gitu kalau semua orang itu tidak sempurna nah ini seperti ini temen-temen di silang gini ini kaki kolektor dan tengah-tengah yang ini pakai basis di silang satu-satunya lagi juga sama nih aku kenapa di panjang yang gini karena supaya cukup gitu ya pakai jumper ya ya selamat menikmati nah oke teman-teman inilah rangkaian flip-flopnya udah jadi udah jadi ya nah sekarang sekarang kita tinggal pasang bukan pasang nah sekarang ini sekarang kita pasang pertama kita pasang langsung ke cetek dan kita gabungkan dan dia pakai dioda dioda ini pakai dioda dioda satu ampere kenapa pakai dioda dulu karena supaya arus yang masuk itu masuk ke sini itu tidak berlebihan tidak berlebihan masuk ke rangkaian flip-flop ini jadi tidak apa tidak terlalu besar gitu jadi supaya enggak merusakkan yang flip-flop ini kira saja kita pasang ke cetek dan kenapa eh bukan kenapa maksudnya jangan lupa ya teman-teman ini dioda ini kan ada yang gelang putih ada yang hitam semua nah kalau yang putih ini itu namanya kaki anode kaki katoda atau negatif dari dioda ini ini dana item full item ini kaki anode karena cetek nanti buat anoda itu positif maka kita pasangnya gini nah ini anode oke kita pasang sini solder sampai nah ini pelor nah nah seperti ini dan kita gabung kaki yang ini kita gabung sini ya tersolder juga sama dan sekarang kita nah seperti ini masuk nah gitu ya teman-teman nah gini Hai karena ini terlalu panjang jangan dipotong tapi gimana tekukin aja gini ya kebawah kok kebawah gini ratain dan setelah ini juga tekuk yang penting yang ini semainya itu tidak terhubung sekarang kita pasang nih resistor yang 2,2 Ohm 2 R2 dimana disini kaki dikit-gat-gat2 juga sama pasang resistor nah dikit-gat2 juga sama nah setelah kayak gini kan ini nah sekarang kita yang ini gabung ke kaki korektor korektor transistor nah ini nih satu kilo itu ya satu kilo ini kita gabung karena kenapa karena pulsa clocknya perpindahannya atau perpindahan positif negatif 0101 nya berada di kaki korektor transistor ini perpindahannya cukup cepat ya teman-teman ya jadi dia itu bisa nyamakan ribuan kali 0101 per detik coba sumber biasa yang tidak mungkin kalau kita lah kalau misalkan pakai on-off itu sakur pakai tangan ini tuh ya teman-teman setiap yang lagi juga sama coba oke nah seperti ini teman-teman itu ya dan ini kan ada dua lagi nih resistor yang satu kilo ini pasangnya di kolektor juga sama kenapa fungsinya supaya kalau misalkan supaya lebih murni itu kalau di luar supply itu untuk minangkan tegangan depan tapi paling supaya lebih apa murni gitu ya usah 0101 atau klok-kloknya dua mudah-mudahan oh inverter boton aku ini berhasil amin nah setelah gini setelah kini kan gini tuh ya ada dua sekarang kita gabung gabung yang lagi gabung solder lagi nah gabung lagi ya mas setelah ini langsung nah mantap oke udah jadi sekarang kita tinggal pasang kabel untuk ke kabel ini dia kabungnya dan merah dan ada yang biru kita pasang merah dulu ini gimana di cetek di cetek trapo nah saudara saudari lagi saudari 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 gua gua pengen udah nyatu nah udah 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 nyatu kayak gini sekarang kita tinggal pasang yang negatifnya yang biru ini gimana kita di kaki 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 source ya source kaki source dari kaki 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 k Ayo kita membutuhkan jemput jemput nih kabel akun kita langsung ke ini disini solder dulu nah ini solder kaki ini torno solder terus kita gabung ke kakek source yang terlihat terhubung ke kakek source dari mosfet terus ini juga ini juga tuh ya teman-teman ini kan karena nggak ada dia ini juga dia butuh butuh ground butuh jumper lagi sabar lagi nah kita sambung terserah mau di kakek source atau di emitter juga sama kenapa karena ini kan emang udah terhubung aku di kakinya aja kakek emitter oke teman-teman ini udah jadi udah jadi mantap-tap dan sekarang kita pasang ini sekarang di input corpo ok musti kita pasang pakai kabel lagi seperti ini kita pasang dari 0 dulu terus ke terserah kalian yang mau ke-220 kalau bisa 240 bisa aku pengen ke-24 ke-240 karena aku disini enggak punya ini ya jadi paling aku pakai ini soldier kita soldier ini colokan ini karena aku nggak punya colokan ya emang belum beli gitu kalau benar-benar benar-benar nanti kita ganti oke colokan udah teman-teman tuh terubungnya oke teman-teman udah jadi invertinya sekarang kita akan melakukan tester oke teman-teman bentar ya ada ada masalah kecil untuk mohon sabar-sabar nah kabel ini ya copot ya copot kita soldier aja lagi oke 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 teman-teman aku simpan ke bawah oke 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 sekarang waktunya kita tes terbukul ke tes tes tentang aku tadi ya ini dia dan disini ada elektronik elektroniknya yang akan kita nyalakan apakah impar teknik kuat untuk nyalakan atau ke sini nah kemarin itu cuma hanya bisa menyalakan satu LED ini loh hanya bisa menyalakan satu LED doang ini doang dan sekarang apakah bisa menyalakan ini hanya dengan satu buah aki 12 volt 7 ampere di sini ada lampu LED tujuan terus ada DVD terus ada radio yang udah cool cool apa aku cool oke langsung aja kita kita tes pertama kita jauhkan ke negatif ini aki nah terus yang positif-positif ya Nah kita sekarang akan menyalakan DVD ini terlebih dahulu kita menyalakan DVD ya disini Bismillahirrahmanirrahim disini mantap teman tuh nyala 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 juga mantap nih oke sekarang kita akan mencoba menyalakan LED LED di sini karena nggak ada colok-nol tuh ya durasinya jalan di sini karena nggak ada colok-nol tuh ya durasinya jalan ini akan LED di sini di sini dan sekarang kita akan menyalakan menyalakan apa ini menyalakan diode eh diode apa radio ini dengan menentang ini nah teman-teman mantap oke teman-teman radio menyala d3d menyala lpd menyala hanya dengan satu ruang paki dan hanya menggunakan komponen-komponen sederhana infeksi sederhana ini alhamdulillah banget alhamdulillah ya Allah oke sahabat oke teman-teman semua mungkin itu saja video dari aku jika kalian suka video aku silahkan like, share, subscribe, and comment kurang lebihnya mohon maaf dan mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi kita semua amin berhati-hati walidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap